Pengadilan Agama Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perceraian Ria Ricis dan Teku Rian pada hari Senin, 1 April 2024. Agenda sidang kali ini adalah mendengar keterangan saksi dari pihak Rian selaku tergugat. Teku Rian tiba lebih dulu bersama tim kuasa hukum dan saksi yang dihadirkan, tak lama kemudian, Ria Ricis tiba bersama tim kuasa hukumnya. Ricis pun terlihat mencium tangan Rian yang masih menjadi suaminya itu. Suasana sidang berjalan lebih cair karena keterangan Derry, rekan Ricis dan Rian. Kalau dikatakan memberatkan, ya mungkin tidak sejalan dengan tempatnya, ya tidak sejalan dengan lain-lain, ada berapa hal yang memang tidak sesuai. Sejauh ini belum ada untuk anak sana. Ria Ricis hari ini juga hadirnya untuk mengetahui juga siapa saksinya yang ada dan apa keterangan yang perlu disampaikan. Jadi langsung menengah disini. Satu orang saksi, ya boleh dibilang sebagai saksi mahkota atau ayah Anda daripada Rian sendiri, baru bisa berkesempatan hadir setelah lebaran karena beliau itu adalah pengurus masjid di Aceh sana. Ya normal ya, Mas. Jadi kesaksian ini kan sebenarnya apa yang mereka lihat, apa yang mereka jalanin. Jadi ya Derry Fem aja memberikan keterangan karena Derry ini jauh lebih mengenal Ricis sebelumnya daripada Rian. Dan kemudian kedua-duanya memang pernah di bawah naungan Derry. Jadi ya sangat cair, sangat kompak mereka ya, bertiga. Jadi nggak ada hal-hal yang ini. Jadi Derry pun juga kita hadirkan untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada dia untuk menjelaskan apa yang dia ketahui. Tapi yang jelas, yang perlu disyukurin pada hari ini, dua-duanya prinsipal hari ini datang. Dan itu di luar ekspetasi kami sebenarnya. Kami tidak menunggu Ricis datang hari ini. Dan itu kami syukuri sekali karena pada saat itu Rian dan Ricis berkomunikasi baik di luar maupun di dalam. Nah mudah-mudahan ini jadi langkah baru ke depannya. Apalagi ini kan momen-momen mendekati lebaran ya. Kita dukung ya. Saya masih optimis sampai dengan hari ini, Mas. Karena lagi-lagi saya lihat mereka sebenarnya perlu waktu dan ruang gitu. Jangan diburu-buru untuk satu keputusan apapun. Terima kasih telah menonton!